Intro Untuk membaca kutipan ini Bahwa Setang ada punya wajah Wajahnya itu penuh dengan Kedenkian, penuh dengan Ketidakbahagiaan Penuh dengan putus asa, kebencian Semua tau Matanya itu lihai, licik Penuh tipu daya Lalu dia punya Dia tongkadagu ini tau Dia pun tubuh Besar, itu artinya Setan adalah Oknum ketiga Catat itu Setan adalah oknum ketiga Bukan roh kudus Setan lah sebagai Mau ambisi Mau ambil posisi Sama seperti Maha tinggi, sehingga dia Mengklaim dia sebagai oknum ketiga Karena dia ada punya wajah Dia punya tubuh besar Bagaimana kita mau lawan dia Pakai The third person of the Godhead Holy Spirit Terima kasih Saudaraku Dan saudaraku Dimana Di sorga Allah Bapak Tidak pernah Menciptakan Setan Setan Tapi 1 Petrus 5 Ayat 8 Dikatakan Iblis Diumpamahkan dengan Singa Singa Yang mengaum-ngaum Dan mencari Orang yang dapat Ditelan Apakah Singa Atau setan Menelan Manusia Secara Bulat-bulat Atau Secara Untuk Tentu Tidak Tetapi Kita Umat Tuhan Saat ini Yang mengaku Umat Tuhan Disitulah Setan gunakan Powerfulnya Karena Pernah Setan hidup Atau Lucifer Yang disiptakan Tuhan Dia Pernah hidup Di dalam Kerajaan Sorga Dia tahu persis Betapa indahnya Kerajaan Sorga Oleh sebab itu Saudaraku Kita Jangan Pernah Bangga Menjadi Umat Tuhan Dan Tidak Pernah Mau Menggunakan Keilahian Tuhan Untuk Mengalahkan Tipuan Setan Hanya Satu-satunya Umat Tuhan Harus Fokus Menggunakan Powernya Tuhan Atau Keilahiannya Tuhan Untuk Mengalahkan Si setan Terlalu Banyak Memikirkan Hal-hal Yang tidak Baik Wajahnya Itu Seperti Orang Yang Kegeli Yang Merasa Gelisah Dan Merasa Kekuatiran Dan Merasa Kedemkian Merasa Kebencian Dan Tipu daya Jadi Kalau kita Terlalu banyak Memikirkan Kejahatan Kita Punya Wajah itu Seperti Setan Jadi Setan itu Tidak Mau Untuk kita Kembali Ke surga Dengan Dengan Cara Dia Menipu Kita Dan Lain-lainnya Jadi Umat Tuhan Harus Berjaga-jaga Supaya Kita Kembali Bersama Tuhan Di surga Karena Setan Juga Mau Kembali Ke surga Tapi Sudah Tidak Bisa Terima kasih Setan itu Seperti Singa Dan Setan itu Dulunya Seperti Malaikat Seorang Malaikat Yang Mahalia Dan Agung Tapi Setelah Dia Jatuh Dosa Dia Itu Maksudnya Jemberut Dan Dia Punya Wajah itu Kelihatan Kegalisaan Dan Dia Itu Punya Khawatir Dan Khawatirnya Karena Umat Tuhan Itu Akan Akan Menjadi Kuat Karena Dataan Itu Seperti Singa Dan Dia Mencari Orang-orang Yang Lemah Untuk Dapat Ditalan Atau Dikoda Sehingga Orang-orang Yang Menentu Jatuh Jadi Kita Itu Harus Mas Pada Dan Berjaga-jaga Supaya Kita Itu Menang Waktu Dibilang Kita Untuk Berjaga-jaga Karena Iblis Yang Sama Dengan Singa Mengaum-mengaum Dan Mencari Mangsanya Jadi Kalau Kita Menyimpan Kebencian Kegelisahan Kekhawatiran Ketidak Bahagian Kedengkian Dan Segala Kejahatan Kita Seperti Kita Seperti Setan Bahwa Dahinya Mulai Menyusut Dari Matanya Dan Kulit Muka Kita Dan Kulit Tangan Kita Bukan Menjadi Longgar Atau Menjadi Tua Berkeruut Jadi Seperti Dikatakan Ada Pekata Yang Bila Kalau Marah Marah Cepat Tua Sudah 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 Banyak Yang Bila Tapi Kita Ingat Suatu Sekejam Kejam Singa Yaitu Ada Pawangnya Dan Walaupun Dibilang Singa Itu Punya Model Sangat Sangat Seram Dan Itu Menggambarkan Setan Yang Kita Bisa Lihat Kita Bisa Lihat Singa Tapi Setan Bisa Ditaklukan Dengan Kuasa Singa Saja Bisa Ditaklukan Oleh Pawangnya Apalagi Kuasa Tuhan Dan Kalau Kuasa Tuhan Itu Tinggal Dalam Kita Kita Tidak Perlu Jadi Seperti Singa Itu Kita Bisa Melawan Singa Itu Ataupun Kita Punya Singa Di Dalam Hati Kita Sendiri Yang Minta Mau Dilayani Untuk Memakan Orang Lain Kita Bisa Melayani Bukan Melayani Tapi Kita Bisa Melawan Kuasa Singa Itu Dengan Kuasa Kristus Dalam Hati Kita Impresi Idin Adalah Setan Itu Dulunya Adalah Makhluk Yang Berbahagia Dan Agung Namun Itu Itu Adalah Kondisi Dia Sebelum Jatuh Tapi Sekarang Kondisi Dia Setelah Jatuh Sudah Bertolak Belakang Dengan Dia Punya Kondisi Sebelum Jatuh Yaitu Dia Sudah Kedenkian Kebencian Dan Semuanya Itu Dan Dia Itu Tadi Yang Sudah Dibilang Sama Beberapa Orang Dia Itu Diumpamakan Seperti Singa Yang Mau Mencari Mangsa Yang Mangsa Ini Tidak Berjaga Jaga Nah Apa Yang Dia Mau Terkam Dari Kitanya Dia Ingin Kita Pun Memiliki Benih Yang Sama Seperti Yang Dia Miliki Itu Kebencian Kedengkian Sehingga Kita Pun Akan Memiliki Benih Itu Kalau Kita Tidak Memiliki Dalam Ketipan Tadi Tidak Memiliki Kuasa Ilahi Artinya Kita Perlu Untuk Memiliki Kuasa Ilahi Itu Untuk Supaya Setan Itu Dapat Ditaklukan Dan Dibilang Setan Pun Ada Rasa Takut Bukan Biasanya Toranto Yang Takut Karena Kalau Biasa Dengar Kata Setan Jadi Kononnya Terdengar Takut Tapi Setan Pun Takut Kalau Di Sisi Kitanya Ada Kuasa Ilahi Itu Yang Intin Impresi Terima Kasih Berjaga Kan Kita Harus Jaga Harus Sadar Kalau Tidak Sadar Sedangkan Orang Siap Sering Jatuh Apalagi Yang Tidak Siap Jadi Kita Harus Berjaga Dan Bersiap Orang Yang Hebat Kalau Dia Pandang Enten Dengan Musuhnya Dia Jatuh Dengan Puasa Tuhan Kita Bisa Menang Tapi Kalau Kita Tadi Pandang Enten Tidak Percaya Tidak Mengandalkan Tuhan Kita Akan Jatuh Atau Ditelang Singa Singa Jadi bukan Singa Saja Yang Telan Guaya Tidak 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 Orang Harus Berjaga Bersiap Supaya Kita Menang Jadi Ini Yang Di Kutipan 23 PLW 318 Titik 2 Jadi Kita Disini Sudah Dikuasai Oleh Setan Karena Apa Banyak Kita Merasa Khawatir Ada Beci Itu Tertanang Kita Orang Diri Karena Apa Dulunya Kita Orang Tidak Belajar Seperti Ini Jadi Setelah Kita Belajar Setelah Kita Mengerti Kita Akan Dibubahkan Dibubahkan Dalam 1 Petrus 5 8 Tuhan Mengingatkan Kita Untuk Sadar Dan Berjaga Jaga Artinya Ada Saatnya Dimana Kita Lupa Untuk Sadar Dan Berjaga Jaga Lalu Kenapa Tuhan Mengingatkan Kita Untuk Sadar Dan Berjaga Jaga Karena Tuhan Tahu Betapa Licik Lihai Dan Hebatnya Si Iblis Dengan Tipuan Dan Kejahatannya Nah Di Saat Kita Tidak Berjaga Jaga Si Iblislah Yang Berjaga Jaga Untuk Mengikat Korbannya Dalam Jeratnya Dan Saat Korbannya Terjerat Dia Tersenyum Dengan Puas Dalam Kelicikan Dan Kejahatannya Dengan Senyuman Yang Mengerikan Tetapi Di saat Kita Berjaga Jaga Walau Kita Orang Yang Paling Lemah Sekalipun Kita Bisa Melawan Si Iblis Dengan Dan Tahu Tipuan Setan Yang Tersembunyi Dan Terselubung Dengan Kuasa Ilahi Tuhan Dengan Senjata Firmannya Dan Setan Pun Akan Takut Jadi Dikutipan Yang Paling Mengimpresi Gedi Adalah Setan Langkahnya Tidak Bersuara Sembunyi Sembunyi Dan Bertopeng Dan Kenapa Dia Harus Melakukan Seperti Itu Karena Dia Tahu Dia Sudah Kalah Dan Waktu Dia Tahu Sudah Kalah Dia Mau Tipu Dengan Langkah Yang Tidak Bersuara Dan Dia Paling Takut Kalau Ada Umat Tuhan Yang Sadar Bahwa Dia Sudah Kalah Dan Bahkan Tadi Dibilang Yang Lydia Sudah Bilang Tadi Setan Tahu Batas Kekuatannya Sampai Mana Kita Yang Bila Kayaknya Tidak Bisa Berhenti Berdosa Nah Itulah Yang Setan Senang Dan Waktu Dia Mau Coba Goda Kita Dan Kasih Perangkap Pas Kita Jalan Di Perangkap Yang Dia Sedihakan Senyumannya Yang Mengerikan Itu Makin Mengerikan Dibilang Apalagi Kita Udah Jatuh Biarlah Kita Tahu Bahwa Kita Bisa Menang Dibilang Orang Suci Yang Paling Lemah Pun Bisa Menang Melawan Setan Karena Dia Sudah Kalah Terima Kasih Sampai